selamat malam semuanya salam selalu kita ngobrol kita dengar satu pujian setelah ketemukan jati diriku setelah ketemukan jati diriku yang terjadi di dalam hidupku akan kasih menyentuh jiwaku ingat berubah berubahan dalam hidup terima kasih yang bergabung Akai Sanko Bin Mikael Sema terjadi di dalam hidupku takkan kasih menyentuh jiwaku hanya membawa berubahan dalam hidup berubahan dalam hidupku berubahan melawan Makasih bersama yang tergabung Dimana Terima kasih Makasih untuk Sri Sugarti Terima kasih Makasih undangannya Doa yang bisa kita Baikan ya Jauh ke Kalimantan Doakan Semua berjalan dengan rambut Sini 45 Ibu Guru Hormat Ibu Guru Ya Tidak tanpa namanya Tidak Fridani Riono Sudiu Di dalam hidupku Ada bahasa apa itu Keberanian Terima kasih Agus Bergabung Salam Selamat malam Baproba Serolion Isi Tuhan Salam Bagaimana persiapan pernikahan kalian Terima kasih Dewi Susanti Wow Berbiasa Helpri Sinaga Helpri Sinaga Membangun kerajaan Allah Membangun kerajaan Allah Luar biasa Anak-anak Tuhan Mencintai Tuhan Mengasih pekerjaan Tuhan Saya sangat senang Nanti Tolong nanti Tolong nanti di itu Apa namanya Nomor rekeningnya Yang di WA Untuk sebagai Berasa syukur kita Nanti dikirim Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pinarante Chris Pandasi Pandasi Hombing Salam Kenal Semuanya Ada Seberwaras Sebenarnya Hombing Sereban Om Sebenarnya Lepi Terima kasih Tidak Tidak Ginting Tidak Lau Lau Ini Argan Orang-orang Jaga Terima kasih Oke Baik Ini lagu pengantar Lagunya tadi itu Ku berubah Karena Yesus ada Di dalam hidupku Setelah ku temukan Jati diriku Tadi Mana kita bisa menemukan jati diri kita Bukan di harta Bukan di uang Bukan apa yang kita miliki Kita bersyukur kalau kita Cantik, ganteng, punya uang Punya yang lainnya Tapi jati diri kita Bukan terletak disitu Tapi jati diri kita Ada di dalam Kristus Siapakah kita Itu ya Siapakah kita Kalau siapakah kita Tentu ini bicara dari Iman Kristen Atau Yang dibangun Atas kebenaran Kitab suci Itu Alkitab Siapakah kita Kita harus tahu Siapa kita Di dunia ini Ya Emang kita ada di dunia ini Dilahirkan Di dunia ini Dipesarkan dunia ini Hidup di dunia ini Sekian lama Sesuai dengan Waktu Tuhan Ya Tapi Dunia bukanlah Tujuan akhir hidup kita Tapi setelah kita Tinggalkan dunia ini Ya Maka itu Kita sudah harus tahu Siapa kita Kita ini adalah Anak-anak Allah Bagian sudah percaya Kepada Kristus Kita inilah Ahli warisnya Tuhan Kita inilah Yang berhak menerima Janji-janji Tuhan Ya Kita inilah Hamba Tuhan Kita inilah Umat Tuhan Ya Kita ini Orang-orang yang sudah dilahirkan Kembali oleh Allah Di dalam Kristus Yesus Ya Banyak sekali Jati-jati diri kita Di dalam Kristus Wow Luar biasa Baik Bapak Ibu Wah Buku Bapak Sudah persis Toko buku Apa itu musiknya Wah Buku Bapak Sudah persis Toko buku Wah Masa apa ini Wah Lc Probe Probe Wow Gimana ya Hilang Ramadan Oke Baik Baik Apa Ibu Bagi saudara kita Yang lain Yang bukan seiman Dengan kami Terima kasih Jika mau bergabung Ya Oke Jadi Kita mau sharing Kita tidak mau Menyinggung agama lain Kita mau sharing Kesuara dengan Kasih Dan kebaikan Kebenaran Yang kita Yatini ya Ya Kesuara dengan Kristen Oke Saya baca dulu Satu firman Tuhan Sesuara dengan topik kita hari ini Nah Yesus ditolak Siapa yang rugi Yesus ditolak Siapa yang rugi Nah gitu Apa Tuhan rugi ya Apa Yesus rugi ya Atau siapa yang rugi ya Kalau ditolak Dan selain itu Mengapa ditolak Sampai hari ini kan Masih banyak sekali Ya Orang-orang yang menolak Keberadaan Yesus Sebagai Tuhan Masih mampu Memahami Melihat Yesus itu Hanya sebagai manusia Ya Sebagai manusia Ya Belum punya Kemampuan Ataupun Belum dikaruniakan Hikmat Daripada Tuhan Untuk bisa memahami Mengerti Siapa Yesus Sesungguhnya Kalau kita mengatakan Kepada orang yang belum Paham Atau di kepalanya Sudah ada penolakan Ya Bahwa Yesus itu bukan Tuhan Yesus itu hanya manusia Yang dilahirkan oleh manusia Ya Dia lahir layaknya Seperti manusia Ya Atau dibesarkan Ada ayah dan ibunya Ada saudaranya Nah itu kok dipertuhankan Gitu ya Nah ini karena masih mampu Melihat dari sisi kemanusiaan Ingat Yesus Beneran adalah manusia sejati Tetapi dia juga Allah yang sejati Wow Saya mau katakan Ya Hal yang sangat penting Buat satu pernyataan Ya Satu pernyataan Penting Ini pengakuan iman Kristen Ya Yang dibangun atas dasar Pemahaman Alkitab Yang benar Ya Benar Yang diakini sepanjang masa Itu menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat Dunia Yesus Kristus adalah Juru Selamat Dunia Sang Penebus Didasarkan atas berapa kebenaran Tentang Kristus Ya Yang pertama Dia Atau Kristus adalah Juru Selamat Buat siapa? Apakah untuk orang Kristen? Tidak Ya Waktu zaman Yesus itu Datang belum ada Kristen Ya Nanti secara Kristen itu bisa Sudah saya sampaikan juga di TikTok Sampai emang Dari mana asal-usul kata Kristen itu Ya Oke Zaman Rasul-Rasul Ya Zaman gereja mula-mula Ya Oke Nah jadi Yesus itu juru selamat untuk Seisi manusia di dunia ini Ya Seisi dunia Atau bisa dikatakan Sejagat Raya Nah gitu Ya Nah Oke Kemudian Yang kedua Yesus adalah juru selamat Bagi mereka yang hidup Pada jaman perjanjian lama Dan juga jaman perjanjian baru Jadi Allahnya bangsa Israel Allahnya Abraham Ishak Yaakob Itu juga Allah yang kita sembah Yang kita puji Yang kita muliakan Yang kita agungkan Pencipta langit, bumi dan segala isinya itu Itu yang kita sembah Yang telah menyatakan diri Di dalam Kristus Yesus Ya Yang dilihat oleh murid-muridnya Para Rasul Zaman Yesus Ada di tengah-tengah dunia ini Melihatnya Tubuh Yesus yang sejati itu Manusia yang sejati itu Tetapi Allah itu adalah Roh tidak bisa dilihat Tapi itu ada pada Yesus Wow Luar biasa Jadi Allahnya orang Kristen itu Bukan beda Beda nanti di perjanjian lama Beda di perjanjian baru Tidak Nah kalau beda-beda berarti banyak Allah dong nanti Banyak Tuhan dong Ya Bukan hanya tiga gitu Seperti Pemahaman dari teman-teman gitu ya Nah Nah itu ya Jadi Dia adalah Tuhan yang sudah datang Dan sudah sebelum Datang di dunia ini Karena sebagai manusia Dia sudah pernah ada Di dalam Kealahannya Ya Dalam ketuhanannya Kemudian Dia ada di dalam kekalahan Sebelum segala sesuatu ada Yesus sudah ada Di dalam keilahiannya Oke Jadi bukan Bethlehem Atau Yerusalem Tempat Yesus pertama kali ada Dimulai sejarahnya Tidak Ya Sebelum Dia lahir Bethlehem Dia sudah ada Nanti baca di kitab Mika 5 S1-2 Ya Salam Yang Sapa Rumbo Ya Terima kasih Sarman Bergabung Semua yang lain Darmawati Simbo Simbolon atau apa ya Oke Lalu yang ketiga Yang ketiga Pernyata yang ketiga Ia adalah juruselamat Penyelamat yang sempurna Ya Sempurna Ya Karya penyelamatannya pun sempurna Tidak setengah-setengah Ya Teguh Yang tidak tergoyahkan Bagi mereka yang telah ditebusnya Wow Bagi mereka yang sudah percaya Makasih Tuhsadikun Sudah bergabung Mariyati Bogor Terima kasih untuk semuanya Yang sudah bergabung Ya Jadi ini Jadi Pertama Yesus itu adalah Juruselamat Bagi dunia Sejagat raya Karena kitab mengatakan Salah satunya Yohonis 3.16 Karena begitu besar Kasih ala akan dunia Dunia Tidak dikatakan Karena begitu besar Kasih ala akan orang Kristen Bukan Akan dunia Dunia itu berarti Sejagat raya Ya tentunya Kepada siapa? Manusia ciptaannya Ya ciptaan manusia Jadi Tuhan mengasih Seluruh manusia Ya karena Mengasih manusia Sebenarnya Tuhan itu Tidak Tidak satupun Yesus mau Tuhan mau Ada yang masuk neraka Satupun Tuhan semuanya masuk Masuk surga Itu dikatakan 2 Petrus 3 Ayat yang ke-9 Ya katakan Kehendak Tuhan adalah Supaya semua orang Diselamatkan Tidak ada yang binasa Ya Tetapi Ya manusia Tetap menolak Kebenaran itu Sehingga Bukan Tuhan yang Membuat mereka Membing mereka Pada neraka Tapi diri sendiri Akibat dari ketidakpercayaannya Penolakannya Ya Oke Nah ini Oke jadi itu Jadi Dia adalah jurus selamat kita Ini yang ada dalam Perjanjian lama Perjanjian baru Dia sudah ada dalam Kekekalan Ya Nah Yesus Kristus Namanya Tuhan kita Jurus selamat kita Allah yang sejati Manusia yang sejati Wah inilah Kehebatan Keunikannya Tuhan itu ya Ya Jadi tidak bisa dibatasi Dengan pikiran kita Manusia ciptaan ini ya Yang hina dina Ini ya Ya Semenjak manusia Jatuh dalam dosa Itu Cara berpikirnya Sudah rusak Perasaannya Sudah rusak Semakin merajalela Dengan kejahatan Semakin banyak Membuat ala-ala Buat dirinya sendiri Ya dari pohon Dari batu Dari gunung Apa saja Ya kan Nah itu Ya Nah itu Sehingga bisa manusia Dapat menjadikan Ala-ala bagi dirinya Ya Ya Oke Oke Baik Nah Sekarang Jadi Karena itu Yesus itu adalah Anak ala Kalau anak ala Bukan bicara Ala beranak Ya Jadi Tidak ala Tidak beranak Sehingga Remana Siapa ibunya Mana Sistir Ya apa Sistirnya Dan yang lain Bukan begitu Jangan dipangerti Secara Biologis Ya Anak tangga Apakah tangga beranak Anak buah Apakah buah beranak Anak kunci Apakah kunci beranak Dan lain sebagainya Kan Anak ala Itu maksudnya Satu yang diutus Ke dunia ini Ya Jadi anak ala Dan satu-satunya Tidak ada yang lain Seperti Yesus Maka dikatakan Anak yang tunggal Itu kata monogenes Anak yang tunggal Berarti satu-satunya Tidak ada yang lain Yang seperti Yesus Yang pernah diutus Oleh Bapak Ketengah-tengah dunia ini Yang mirip Seperti dia Yang sama seperti dia Tidak ada Hanya Yesus Satu-satunya Ya Yang sudah diutus Ke dunia ini Ya Dan dia Anak ala Dan juga Anak manusia Kalau anak ala Berhubungan dengan Keilahiannya Dan kalau anak manusia Berhubungan dengan Kemanusiaannya Ya Ya perhatikan ini Bukan manusia Menjadi ala Salah Keliru Bukan begitu Tidak akan pernah mungkin Manusia menjadi ala Tidak akan pernah mungkin Ya Seperti apapun Tetapi Tetapi Kalau ala Menjadi manusia Tuhan menjadi manusia Sangat mungkin Mengapa Kan kita mempercayai Tuhan itu Maha kuasa Maha tahu Maha hadir Terutama maha kuasa Kalau maha kuasa Berarti Bisa segala-galanya Tidak terbatas Nah Apa susahnya Sulitnya Dia sebagai Tuhan Yang maha kuasa Untuk menjadi manusia Jadi jangan dihalangi Dengan pikiran kita Gitu Kalau kita bisa Menilai ala itu Dengan pikiran kita Maka saya katakan Itu bukan ala Karena ala itu Adalah ala yang Tidak terbatas Dalam hal apapun Dan sementara Kita manusia terbatas Harus kita sedari Keterbatasan kita Dalam berpikir Gitu ya Makanya Kalau tidak dikaruniakan Hikmat kemampuan Oleh Tuhan Tidak akan pernah bisa Menolak Siapa Yesus Tidak akan pernah Percaya kepada Yesus Tetapi tetap menolak Begitu Oke Nah itu Jadi Jadi Saya katakan Anak manusia Mesias Juru selamat Dia yang kekal Kemudian berdaulat Maha kasih Maha suci Maha adil Maha tau Maha bijak Yang memiliki Hakikat Atribut Dan tindakan Maha sempurna Maha sempurna Ini semua Ini semua dibuktikan Ada di dalam Alkitab Yaitu Kitab suci Bahwa dia Adalah benar Juru selamat Yang sempurna Satu-satunya Jawaban Atas persoalan Masalah Manusia Ya Terutama Persoalan Dosa Karena semua Keturunan Adam Itu Alkitab Katakan Sudah Berdosa Semua orang Telah berbuat Dosa Dan telah Kehilangan Kemuliaan Allah Maka dikatakan Upah dosa Ialah Maut Maut itulah Kematian Neraka Ya Lalu bagaimana Caranya manusia Lepas dari dosa itu Bukan cara manusia Bukan dengan Amal Bukan dengan Perbuatan baik Bukan dengan Ibadah Bukan dengan Persembahan Ya Bukan dengan Persepuluhan Bukan Tapi dengan Cara Allah Sendiri Yaitu apa Mengutus Anaknya Yang tunggal Ke dunia ini Namanya Yesus Kristus Sudah ada Dan sudah pernah ada Di dunia ini Ya Makanya Yesus Mengatakan Ketika di tengah-tengah Dunia ini Dengan berani Berkata Suatu pernyataan Yang tidak pernah Pernyataan itu Ya Disebutkan oleh Toko agama Toko Masyarakat Atau pemimpin Terbaik Terbaik terkenal Di dunia ini Tidak ada yang Pernah berani Membuat Suatu pernyataan Karena memang Mereka tidak akan Pernah Mampu Melakukan Hal itu Yaitu Yohanes 14 Ayat 6 Yohanes 14 Ayat 6 Ayat ini Ketika Ketika roh kudus Bekerja Didengar oleh Mereka Ya Banyak orang Sudah percaya Bukan hanya Ribuan Sudah jutaan Orang Ketika Dengar Firman ini Yang berkuasa Ini apa Perkataan Yesus Yang mengatakan Ya Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Dan tidak Seorang pun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Wow Ya Di Indonesia Ini dari segala suku Di Indonesia Ya Sudah ada Yang percaya Ketika mendengarkan Mendengarkan Pernyataan Yesus ini Wow Luar biasa Ada tidak Seorang pendeta Pastor Atau pencerama Yang lainnya Berani berkata Akulah jalan Percayalah Kepadaku Tidak ada Kalau ada pun Itu satu kebohongan Satu dusta Mengapa Karena mereka Adalah berasal Dari dunia Dan akan mati Dan tidak pernah Hidup lagi Yesus bukan Datang dari dunia Ini Ya Dia berasal Dari sorga Turun ke dunia Ya Memang betul Dari proses Kandungan Maria Untuk dilahirkan Menjadi manusia Supaya bisa bersama Dengan manusia Merasakan Apa yang dirasakan Oleh manusia Mengalami Apa yang mengalami Oleh manusia Untuk menunjukkan Kasihnya kepada manusia Ala itu Kudus suci Maha suci Kudus Dan dia harus Menjadi manusia Supaya bisa Berkomunikasi Menyatakan Kasihnya Kepada manusia Wow Luar biasa Ya Tanpa itu Tidakkan pernah Seorang bisa Mengenal Tuhan Oke Baik Nah Saya baca Satu firman Tuhan Ya Dari Satu Maksudnya Dari Yohanis Yohanis Ya Baca Yohanis Pasal yang Pertama Ya Yohanis Pasal yang Pertama Ayatnya Yang ke Sepuluh Ya Sepuluh Sampai Dua belas Saja Dua belas Apa isinya Firman Tuhan Berkata demikian Ia telah Ada di dalam Dunia Ini Kesaksian Yohanis Ya Yang Rasul Yohanis Salah satu Rasul Dari yang Dipilih oleh Tuhan Masih hidup Tengah Tegarunia Dikatakan Ia telah Ada Di dalam Dunia Zaman itu Yesus Sudah ada Di dalam Dunia Secara Manusia Dia sudah Ada Di dalam Dunia Ya Dunia Perhatikan Dunia Dijadikan Melalui Dia Ya Tadi yang Dilihat On Hayones Itu Dia Dari Dunia Adalah Secara Manusia Dia Lihat Dia Rasakan Dia Rabah Dia Betul Betul Tahu Pernah Bersama Sama Yang Yesus Jadi Dilihat Tapi Sekaligus Juga Rasul Yohanes Mengatakan Di Dunia Dijadikan Melalui Dia Atau Oleh Dia Dijadikan Oleh Dia Dia Siapa Yesus Itu Tadi Berarti Ini Pernyataan Keilahian Berarti Yohanes Itu Percaya Yesus Itu Bukan Hanya Manusia Biasa Tetapi Yesus Itu Adalah Allah Sendir Karena Dia Bilang Apa Tanpa Dia Tidak Ada Sesuatu Dialah Yang Menciptakan Segala Sesuatu Bahkan Di Ayat Yang Ketiga Kita Baca Yang Ketiga Di Pasal Satu Dikatakan Segala Sesuatu Dijadikan Dijadikan Melalui Dia Dan Tanpa Dia Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Telah Terjadi Dari Segala Yang Telah Dijadikan Segala Sesuatu Dijadikan Oleh Dia Tanpa Dia Segala Sesuatu Tidak Bisa Dijadikan Wow Siapa Yang Bisa Melakukan Nahap Itu Kata Dijadikan Itu Atau Mencipta Itu Kalau Dalam Bahasa Ibraninya Ra Bara Mencipta Bara Itu Tunggal Artinya Kata Bara Itu Hanya Bisa Digunakan Kepada Oknum Allah Tidak Bisa Kata Bara Itu Digunakan Kepada Manusia Biasa Atau Ciptaan Barat Tunggal Artinya Hanya Tuhan Yang Dapat Menciptakan Dari Yang Tidak Ada Menjadi Ada Berarti Yesus Pencipta Itu Sebelum Berkernasi Dia Sudah Ada Pada Saat Penciptaan Wow Dasyat Luar Biasa Alkitab Mengatakan Yohanes Saksi Hidup Kalau Kita Yang Zaman Sekarang Ini Jauh Banyak Wajar Kalau Kita Tidak Tahu Wajar Kalau Kita Tidak Kenal Tapi Ini Yohanes Hidup Bersama Dengan Yesus Wow Luar Biasa Perhatikan Ini Bahayanya Disini Jadi Mengapa Ada Orang Menolak Yesus Dia Katakan Dunia Dijadikan Melulia Ini Bicara Tentang Keilahian Kristus Kemudian Tetapi Dunia Tidak Mengenalnya Tetapi Dunia Tidak Mengenalnya Artinya Zaman Yesus Dia Datang Sebagai Manusia Dia Menyatakan Dirinya Adalah Allah Dia Tuhan Dia Juru Selamat Anak Manusia Yang Dapat Mengampuni Dosa Jadi Jangan Kenali Itu Hanya Karena Mujijat Ya Tapi Dari Sifat Keilahian Nah Itu Dikatakan Dunia Tidak Mengenalnya Orang Orang Israel Pada Saat Itu Menolak Yesus Mengapa Demikian Karena Tidak Sesuai Dengan Pikiran Mereka Tidak Sesuai Dengan Harapan Mereka Ya Nah Mereka Menolak Di S-11 Perhatikan S-11 Dikatakan S-11 Di sini Baca Ia datang Kepada Milik Kepunyaannya Ia datang Kepada Milik Kepunyaannya Siapa Maksudnya Milik Kepunyaannya Di sini Adalah Bangsa Israel Bangsa Kesayangan Bangsa Yang Dipilih Oleh Tuhan Kenapa Bangsa Israel Dipilih Tuhan Itu Hak Progratif Kedaulatannya Tuhan Kita Tidak Bisa Protes Karena Dari Israel Sejarah Dimulai Sejarah Keselamatan Dari Suku Yehuda Kita Perhatikan Dia Datang Kepada Bangsa Israel Bangsa Pilihan Itu Tetapi Alkitab Katakan Orang Orang Miliknya Itu Milik Kesayangannya Itu Dari Katakan Tidak Menerimanya Alias Menolaknya Ya Menolaknya Jadi Bangsa Israel Jangan Dipahami Itu Adalah Orang Kristen Ya Mereka Agama Yahudi Yang Mempercayai Allahnya Abraham Allahnya Isaac Allahnya Yaakub Sewatas Itu Mereka Mengerti Memahami Hal Itu Nah Ketika Yesus Menyatakan Dirinya Di Tengah Tengah Mereka Dan Menyatakan Dia Anak Allah Anak Manusia Yang Dapat Mengampuni Dosa Manusia Dan Ketika Dia Berkata Ya Sebelum Abraham Ada Aku Telah Ada Sebelum Abraham Jadi Aku Telah Ada Ya Akulah Alpha Dan Omega Akulah Yang Awal Dan Akhir Membuat Orang-orang Yahudi Marah Besar Pada Saat Itu Kepada Yesus Marah Sekali Ya Kenapa Pernyataan Itu Pernyataan Yesus Itu Adalah Pernyataan Menyatakan Dirinya Alah Sementara Mereka Adalah Penganut Agama Namanya Monotisme Ya Monotisme Ya Nah Itu Ala Yang Esa Sesuai Dengan Memang Apa Kalau Dikatakan Sehadatnya Israel Itu Ya Di Kitab Pulangan 64 Itu Ala Itu Esa Ya Ala Itu Esa Nah Yesus Pun Mengatakan Ala Itu Esa Dia Mengajarkan Itu Para Rasul Juga Mengajarkan Ala Itu Esa Alkitab Juga Mengajarkan Ala Itu Esa Lalu Mengapa Dikatakan Ada Bapak Anak Dan Rokudus Nah Disinilah Yang Luar Biasa Keunikan Alah Kita Yang Telah Menyatakan Diri Dalam Pribadi Bapak Anak Dan Rokudus Ya Oke Nah Itu Nanti Dibahas Tapi Yang Sekarang Kita Keberadaan Yesus Dulu Bahwa Yesus Itu Adalah Beneran Tuhan Beneran Juru Selamat Dunia Ya Nah Perhatikan Disini Jadi Bangsa Israel Menolak Sampai Hari ini Tetapi Sudah Banyak Secara Individu Bangsa Israel Percaya Kepada Kristus Bahkan Disana Sudah Banyak Hamba Tuhan Misionaris Asli Bangsa Israel Yang Ada Di Tengah Bangsa Israel Kalau Negara Negara Lain Di Eropa Terlalu Banyak Keturun Yahudi Menjadi Orang Kristen Tapi Banyak Juga Di Eropa Orang Orang Yahudi Yang Menolak Dia Sebagai Tuhan Jadi Bukan Hanya Di Asia Ataupun Indonesia Oke Nah Sekarang Ayat Yang Kedua Belas Ini Berbeda Kalau Ayat Sepuluh Dan Sebelas Tadi Itu Dia Datang Kedunia Dunia Menolak Tidak Menerimanya Atau Tidak Percaya Kepada Yesus Tapi Ayat 12 Ini Namun Semua Orang Yang Menerimanya Namun Semua Orang Yang Menerima Yesus Ya Kata Kalimat Selanjutnya Diberinya Hak Diberinya Hak Supaya Menjadi Anak Anak Allah Siapa Mereka Yaitu Mereka Yang Percaya Dalam Namanya Yang Percaya Dalam Nama Siapa Percaya Dalam Nama Yesus Nah Ini Ayat Ini Adalah Pernyataan Bagi Orang Yang Percaya Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Maka Dia Menjadi Anak Anak Allah Lagi Jangan Dipahami Anak Allah Beranak Jauhkan Dari Pikiran Mu Itu Jangan Diartikan Secara Fisik Ataupun Biologis Seperti Manusia Memiliki Anak Keturunan Bukan Begitu Artinya Pengikut Kristus Orang Yang Sudah Perceka Pada Kristus Jadi Darahnya Darah Kristus Kalau Saya Ini Orang Batak Marga Butar Butar Saya Punya Anak Tidak Boleh Dikasih Marga Lain Butar Butar Atau Yang Mirip Dengan Itu Misalnya Sida Butar Udah Beda Itu Ada Sipah Utar Udah Beda Itu Beda Ya Kalau Butar Butar Itu Butar Butar Gak Bisa Diupah Emang Udah Seperti Itu Kan Gitu Ya Dan Juga Jangan Suatu Saat Misalnya Anak Saya Memberontak Melakukan Kejahatan Itu Bukan Anak Saya Gak Bisa Kenapa Itu Tadi Sudah Disatukan Darah Namanya Darah Butar Butar Demikian Juga Kita Kepada Kristus Darah Kristus Mempersatukan Kita Sehingga Dia Menjadi Keluarga Allah Jadi Ada Orang Percaya Yang Lain Kepada Kristus Saya Percah Kepada Kristus Ada Lain Yang Percah Kepada Kristus Kita Sudara Seiman Di Dalam Kristus Dengan Darah Kristus Yang Mempersatukan Kita Kita Menjadi Anak Anak Begitu Maka Kita Keluarganya Allah Wow Luar Biasa Jadi Bagi Siapa Bagi Mereka Yang Percaya Dan Menerima Yesus Yang Percaya Dalam Nama Yesus Wow Mengapa Percaya Dalam Nama Yesus Nama Itu Nama Yang Penuh Kuasa Nama Itu Nama Yang Berkuasa Di Bumi Dan Di Sorga Matius 28 Ayat 18 Dikatakan Oleh Yesus Segala Kuasa Telah Diberikan Kepadaku Baik Di Sorga Maupun Di Bumi Wow Segala Kuasa Ada Kalau Sudah Kuasa Ada Di Sorga Dari Bumi Berarti Bukan Kalau Tidak Mempercaya Itu Urusan Mula Ya Tapi Saya Doakan Tuhan Karuniakan Pengertian Jadi Pertanyaan Mengapa Ada Orang Yang Menolak Ada Yang Menerini Yesus Ada Orang Yang Percaya Ada Yang Tidak Percaya Ya Karena Belum Mengenal Dengan Benar Masih Dikenal Sebatas Pikirannya Masih Dikenal Al Kata Orang Atau Dia Membaca Al Kitab Itu Hanya Untuk Mencari Kelemahan Kelemahan Membuktikan Bahwa Yesus Itu Bukan Tuhan Di Manusia Biasa Tapi Hal Or Seperti Ini Cukup Banyak Juga Yang Tadi Hanya Mencari Kelemahan Alkitab Supaya Bisa Diserang Menunjukkan Orang Kristian Orang Kafir Tapi Cukup Banyak Menemukan Kebenaran Contoh Yusuf Roni Siapa Itu Muhammad Yasmin Kemudian Ada Muhammad Rahmat Tapi Ada Yang Tetap Menolak Menolak Sampai Akhir Hidupnya Dia Tolak Itu Berarti Itu Hatinya Belum Diterangi Itu Hanya Pekerjaan Tuhan Bukan Pekerjaan Saya Hanya Memberitakan Naja Sebagai Alat Aja Jadi Mengapa Ada Orang Menerima Ada Menolak Orang Menolak Karena Belum Mengenal Belum Dikaruniakan Pengertian Pemahaman Oleh Tuhan Dan Mungkin Suatu Saat Akan Mengerti Tapi Kalau Tidak Mengerti Sampai Matinya Berarti Bukan Dipilih Bukan Pilihan Mungkin Dia Sudah Menganggap Dirinya Ada Di Jalan Yang Benar Di Jalan Yang Lurus Makanya Kitab Amsal Mengatakan Ada Orang Banyak Menyangka Bahwa Dia Sudah Di Jalan Lurus Tetapi Ujung Nya Mau Kadangkala Saya Sudah Berpikir Begini Kenapa Tuhan Tidak Lakukan Orang Orang Yang Sudah Meninggal Yang Tidak Percah Kepada Kristus Datang Ke Dunia Beritahu Beritahu Aduh Selama Saya Sesat Lalu Jangan Seperti Saya Cukup Saya Menderita Seperti Ini Tuhan Tidak Lakukan Itu Mengapa Karena Ada Alkitab Ada Para Hamba Tuhan Ada Para Pelayan Tuhan Yang Menyampaikan Berita Itu Mengapa Karena Orang Yang Sudah Mati Di Dalam Kristus Orang Yang Sudah Mati Di Luar Kristus Pun Tidak Pernah Bisa Kembali Datang Ke Dunia Ini Alkitab Katakan Demikian Dan Tidak Bisa Lagi Berkomunikasi Dengan Manusia Yang Masih Hidup Ya Nah Jadi Gitu Mengapa Menerima Karena Dia Sudah Mengenal Kebenaran Itu Dan Dikaruniakan Pengertian Kepadanya Yuk Kita Lihat Alkitab Firman Tuhan Yang Mengatakan Demikian Ya Kita Masuk Ke Satu Yohanes 5 Ayat 20 Mengapa Sampai Ada Orang Herper Menerimanya Satu Yohanes 5 Satunya Yohanes 5 Ayat 20 Saya Baca Ya Ayat 20 Perhatikan Ayat 20 Berkata Demikian Namun Kita Tahu Bahwa Anak Allah Telah Datang Dan Telah Mengaruniakan Pengertian Kepada Kita Anak Allah Telah Datang Siapa Tuhan Allah Maksudnya Adalah Yesus Kristus Telah Datang Ke Dunia Nah Perhatikan Telah Mengaruniakan Pengertian Kepada Kita Pengertian Kepada Kita Kepada Siapa Orang Yang Percaya Nah Pengertian Kita Ada Di Dalam Yang Perhatikan Supaya Kita Mengenal Yang Benar Supaya Kita Mengenal Yang Benar Diberikan Pengertian Kepada Kita Bukan Pengertian Kita Bukan Pengertian Kita Akan Allah Bukan Pengertian Dari Allah Hikmat Dari Allah Allah Diberikan Kepada Kita Jadi Bukan Bersumber Dari Kita Kepada Allah Tapi Dari Allah Bersumber Kepada Kita Ya Dikaruniakan Pengertian Yang Benar Kalau Tuhan Yang Sudah Menuntun Orang Kepada Pengertian Yang Benar Itu Tepat Bukan 100% 1000% Sempurna Kalau Tuhan Yang Sudah Mengaruniakan Nah Ketika Tuhan Sudah Mengaruniakan Wow Luar biasa Orang Tidak Pernah Menolaknya Tidak Pernah Mengolok Oloknya Lagi Ya Dia Dia Menjadi Sembahannya Yes Menjadi Sembahan Buat Dirinya Ya Dia Akan Percaya Bahwa Yes Tuhan Juru Selamat Dan Hidupnya Adalah Hanya Untuk Kristus Dan Dia Tidak Melihat Alah Yang Lain Dalam Hidupnya Kecuali Di Dalam Kristus Perhatikan Kata Selanjutnya Mengaruniakan Pengertian Kepada Kita Supaya Kita Mengenal Yang Benar Siapa Itu Yang Benar Itu Dikatakan Selanjutnya Kita Ada Di Dalam Yang Benar Kita Ada Di Dalam Benar Yang Sudah Diberikan Pengertian Itu Oleh Tuhan Bukan Pengertian Kita Kepada Tuhan Pengertian Yang Berikan Tuhan Kita Mengenal Allah Yang Benar Supaya Kita Mengenal Benar Kita Adalah Di Dalam Yang Benar Di Dalam Siapa Di Dalam Anaknya Yesus Kristus Wow Di Dalam Anaknya Yesus Kristus Lalu Dikatakan Dia Kristus Allah Yang Benar Dan Hidup Kekam Wow Ini Sebenarnya Kita Mengatakan Ini Yohanes Juga Rasul Yohanes Yang Berkata Demikian Ya Luar biasa Jadi Mengapa Orang Bisa Menerima Dan Percaya Dan Menerimanya Sebagai Tunjur Selamat Seperti Yohanes 1 12 Tadi Karena Tuhan Sudah Mengaruniakan Kepadanya Pengertian Kepada Yang Benar Ya Di Dalam Yang Benar Siapa Itu Yesus Kristus Dia Dalam Adalah Allah Yang Benar Wow Berarti Di luar Yesus Ya Urusan Masing-masing Tetapi Alkitab Mengatakan Demikian Kita Ada Di Dalam Allah Yang Benar Namanya Yesus Kristus Puji Tuhan Haleluya Luar Biasa Kesaksian Sedikit Saya Dikandung Oleh Seorang Ibu Yang Saya Cintai Saya Kasihi Ya Sudah Orang Kristen Dari Kakek Neneknya Opung Kakek Nenek Saya Sudah Orang Kristen Mama Saya Kristen Bapak Saya Kristen Jadi Saya Ini Dilahirkan Dibasarkan Di Tengah Keluarga Kristen Ya Oke Tetapi Ternyata Tidak Menjadi Jaminan Kalau Kita Dilahirkan Dibasarkan Tengah Keluar Kristen Karena Kekristenan Itu Bukan Keturunan Bukan Itu Tidak Bisa Gen Otomatis Begitu Ya Tidak Ya Oke Satu Darah Ya Darah Orang Tua Saya Marganya Kan Gitu Ya Nah Tapi Dalam Hubungan Kita Dengan Tuhan Itu Urusan Pribadi Jadi Sekolah Minggu Ikut Di Remaja Pemuda Saya Pernah Jadi Pengurus Pemuda Di HKBP Berapa Kali Tuhan Gak Salah Dua Kali Jadi Ketua Mudah Mudi HKBP Ya Kemudian Pernah Jadi Guru Sekolah Minggu Juga Ya Sama-sama Saya SMA SMA Sekolah Saya Pun Sekolah SMA HKBP Nah SMA HKBP Saya lulus Dari SMA KBP Di SMA Nah Berapa Tahun Itu Dari Lahir Sampai Lulus SMA Berarti 18 Tahun 18 Tahun Hanya Beragama Kristen Nah Beragama Kristen Setelah itu Lulus Tahun 90 Lulus 90 Beragama Kristen Ya 91 Ya 91 Itu Disitu Saya baru Memahami Siapa Yesus Saya pernah Dengar Tentang Oh Dengar Sekolah Minggu Saya dengar Di pemuda Di remaja Saya dengar Bahkan pernah Jadi ketua Muda Mudi Ya kan Di gereja Kan Gitu ya Tapi Semua Lakukan Itu Karena Bagian Dari Agama Yang Baik Dilakukan Bukan Karena Pemahaman Siapa Yesus Di dalam hidup Saya Saya lakukan Semua Itu Bahkan Kesaksian Saya pun Mau Jadi guru Sekolah Minggu Karena Kenapa Karena Saya Ada Senang Dengan Seseorang Sekolah Minggu Juga Gitu Jadi Bukan Karena Mengenalkan Tuhan Jadi Kapan Saya Bisa Mengenal Tuhan Tahun 91 Ya Disitu Saya Mengenal Tuhan Ketika Ada Seorang Mendekati Saya Membacakan Isi Alkitab Rok Kudus Bekerja Baru Saya Paham Baru Saya Mengerti Ya Yang Menuntun Pada Situ Anak Muda Bersama Anak Muda Jadi Anak Muda Saya Anak Muda Dituntun Saya Dengan Perkenalan Yang Ramah Mendekati Bicara Dengan Om Gubu Gubu Dengan Semangat Menyampaikan Kepada Saya Saya Dengar Dari Situlah Saya Mulai Mengenal Saya Langsung Jatuh Cinta Jatuh Cinta Kepada Tuhan Yesus Saya Dirubah Diubahkan Jadi Bukan lagi Beragama Kristen Tetapi Kristen Kalau beragama Kristen Belum tentu Kristen Mengapa? Karena Kristen Itu Dari kata Kristianos Kristianos Artinya Pengikut Kristus Atau Pengikut Mesias Atau Anak 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 Allah Yang Percaya Kepada Kristus Kapan? Bukan Karena Lahir Tengah Keluarga Kristen Bukan Karena Dia Guru Sekolah Minggu Bukan Karena Dia Ketua Pemuda Bukan Tapi Ketika Mengambil Keputusan Percaya Menerima Sebagai Tuhan Juruselamat Kan Jelas Yohanes 1 12 Tadi Ya Yang Percaya Dan Menerimanya Sebagai Tuhan Juruselamat Menjadi Anak Anak Allah Demikian Juga Yohanes 10 9 Oke Bukan Roma 10 9 Kita Baca Ya Nah Roma 10 Ayat Yang 9 Saya Baca Buat Kita Semuanya Ya Roma 10 Ayat Yang Kesembilan Ya Oke Nah Roma 10 Ayat Yang Kesembilan Berkata Demikian Baca Ya 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 Mana Dia Ayat 9 Ini Ini Jika Engkau Mengaku Dengan Mulutmu Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Percaya Dengan Percaya Dengan Hatimu Bahwa Allah Telah Membangkitkan Dia Dari Tawar Mati Maka Engkau Akan Diselamatkan Wow Percaya Dengan Mulut Tapi Juga Harus Percaya Dalam Hati Dengan Segenap Hati Kita Batin Kita Itu pun Pekerjaan Rauh Kudus Yang Menolong Kita Untuk Percaya Dan Mengerti Dan Rauh Kudus Yang Mengarunyakan Kepada Kita Iman Percaya Kepada Yesus Tanpa Rauh Kudus Tidak Mungkin Ya Mengaku Dengan Mulut Ya Lalu Dikatakan Percaya Di Dalam Hati Atau Dengan Hati Alat Membangkitkan Yesus Dari Entara Orang Mati Nah Ini Juga Kadang Kadang Misalnya Kok Alat Membangkitkan Alat Bro Ingat Tadi Yang Dibangkitkan Itu Tubuhnya Siapa Yang Membangkitkan Dia Alat Sendiri Dan Dia Alat Sendiri Ya Alat Membangkitkan Alat Yang Dibangkitkan Tubuh Kemanusiaan Bareng Siapa Yang Percaya Kepada Kebangkitan Kristus Yang Telah Mati Itu Dan Yang Telah Bangkit Itu Dan Sudah Hidup Selama Lamanya Ya Nah Dikatakan Sangat Jelas Engkau Akan Diselamatkan Jadi Siapa Yang Diselamatkan Yang Percaya Dengan Mulut Percaya Dalam Hati Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dari Selamat Ya Itu Luar Biasa Itulah Yang Saya Alami Ya Ya Jadi Orang Kristen Bukan Beragama Kristen Ya Kalau Beragama Ya Tujuh Kata Beragama Itu Kan Dari Dua Kata Apa Dari Sang Sak Sak A Dan Gam A Tidak Gam Kacau Tidak Kacau Artinya Harus tertib Bagi Orang Orang Yang Percaya Kepada Adanya Tuhan Harus Ada Aturannya Di Dalam Peribadatan Maka Disebut Sebagai Agama Kan Gitu Nah Indonesia Maka Disebut Itu Menjadi Agama Kristen Karena Kita Tapi Sesungguhnya Dalam Alkitab Tidak Ada Kata Agama Kristen Saya Sudah Coba Cari Dari Kitab Kejadian Sampai Kitab Wahid Tidak Ada Kata Agama Kristen Yang Ada Adalah Kristen Itu Pun Hanya Tiga Tiga Dikit Suci Kalau Tidak Salah Itu Ada Di Kisah Rasul 11 Ayat 26 Kisah Rasul 26 Ayat 28 Dan Juga Di 1 Korintus 4 Hanya Tiga Bukan Sebetul Kebetulan Berarti Tiga Trinitas Tritunggal Bapak Anak Dara Kudus Kata Kudus 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 Di kitab Biasaya Ada Kata Kudus 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 Tiga Kali Ditutup Di kitab Wahyu Kudus 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 Tiga Kali Kenapa Tidak Bukan Hanya Satu Atau Dua Kenapa Tiga Tidak Kenapa Harus Empat Itu Bukan Satu Kebetulan Semua Itu Hikmat Tuhan Itu Cara Tuhan Memperkenalkan Dirinya Ya Ya Luar biasa Jadi Jadi Mengapa Ada yang Menolak Ada yang Menerima Sudah Sangat Jelas Bagi Yang Masih Menolak Karena Belum Mengenal Yesus Itu Dengan Sungguh Sungguh Dan Belum Dikaruniakan Pengenalan Kepadanya Kalau Suatu Saat Kalau Tuhan Sudah Bekerja Kalau Memang Dia Menjadi Pilihan Tuhan Akan Dikaruniakan Dan Percaya Mungkin Saat Ini Dia Masih Mengolok Merendahkan Ya Yesus Ya Mencacimaki Orang Kristen Ya Suatu Saat Bisa Ditangkap Oleh Tuhan Seperti Paulus Dulu Paulus Itu Namanya Saulus Antikris Waktu Itu Penganiaya Orang Kristen Sudah Jadi Sejaman Yesus Sudah Naik Ke Sorga Sehingga Banyak Orang Orang Percah Kepada Kristus Bukan Dikatakan Beragama Kristen Bukan Banyak Orang Percah Kepada Kristus Maka Orang Orang Percah Kepada Kristus Ini Disebut Oleh Orang Orang Yahudi Ya Orang Yahudi Yaitu Golongan Kristen Golongan Kristen Ya Golongan Kristen Itu Golongan Pengikut Kristus Begitu Nah Itu Maksudnya Sebenarnya Awalnya Sebutan Kristen Itu Ya Yaitu Untuk Ledekan Sebenarnya Ya Satu Ledekan Kepada Orang Orang Pengikut Kristus Dari Siapa Dari Mereka Yang Tidak Percaya Kepada Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Jadi Orang Kristen Orang Orang Pengikut Kristus Diledekin Dengan Kesebutan Kristen Itu Tadi Apa Namanya Kristianos Gitu Ya Pengikut Kristus Atau Anak-anak Allah Yang Percah Kepada Sang Mesias Yes Kristus Sang Firman Yes Kristus Itu Cengel Ledekan Itu Pertama Kali Disebut Antokia Bukan Orang Kristen Tetapi Yang Tidak Percah Kepada Kristus Awalnya Yang Menyebutkan Kata Kristen Tetapi Dalam Perjanjian Baru Panggilan Kristen Itu Dipergunakan Sampai Hari Ini Yang Menunjukkan Kepada Pengikut Kristus Atau Orang-orang Percaya Kepada Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Sampai Hari Ini Ya Saya akan Lebih senang Mengatakan Saya orang Kristen Daripada Beragama Kristen Tapi Karena Kita Ada di Indonesia Diakui Ada Berapa Agama Termasuk Agama Kristen Saya harus Mengatakan Agama Kristen Begitu Bro Ya Jadi Kristen Ya Kapan Agama Kristen Masuk ke Indonesia Kalau Siapa Yang Membawa Pertama Kali Ya Itu Pertama Kali Masuk Itu Kristen Agama Kristen Penyebaran Agama Kristen Itu Itu Dari Assyria Assyria Sekitar Tahun Kalau Anda Salah 645 Ya Setelah Masihi Atau Abad Ketujuh Masuk Kemana Ke Deliserdam Sumatera Utara Sana Kemudian Ke Barus Di Tapanuletengah Di Dua Di Dua Daerah Ini Ya Ya Itu Di Dua Daerah Ini Pertama Kali Masuk Sehingga Menyebar Keseluruh Sumatera Dan Yang Lainnya Ya Nah Itu Nah Itu Masuk Agama Kristen Yang Mempercayai Yesus Adalah Tuhan Ini Soal Juru Selamat Itu Ya Nah Sember Kembang Sampai Hari Ini Luar Biasa Jadi Bapak Ibu Nggak Si Tuhan Silahkan Mau percaya Atau Tidak Itu Urusan Masih Masih Ya Tapi Dia 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 Adalah Tuhan Dia Adalah Juru Selamat Dunia Dan Seringkali Teman-teman Tanya Mana Ada dalam Alkitab Dari kitab Kujus Sampai Wahyu Mengatakan Seperti Dini Tuhan Kan Jadi Karena Dia Tuhan Tidak Perlu Menyatakan Itu Karena Memang Dia Tuhan Perlu Apa Dikatakan Sama Seperti Misalnya Kita Udah Tahu Jokowi Presiden Masa Apa Memperkenalkan Dirinya Kepada Kita Aku Presiden Kita Udah Tahu Presiden Dan Jokowi Tidak Perlu Tahu Lagi Lalu Dia Presiden Semua Rakyat Sudah Tahu Hal Itu Dia Tidak Perlu Mengatakan Itu Karena Tuhan Itu Sendiri Juru Selamat Itu Sendiri Dia Tidak Katakan Pun Ditolak Dia Datang Kepada Bangsa Israel Ditolak Mengapa Ditolak Oh Ini Sebagai Penutup Mengapa Bangsa Israel Menolak Sampai Hari Ini Jadi Jangan Katakan Israel Itu Adalah Orang Kristino Bukat Mereka Beragama Yahudi Yang Percaya Alanya Abraham Alanya Isaac Alanya Yaakub Alanya Esa Dan Itu Juga Alah Kami Sebenarnya Itu Tuhan Kami Menyatakan Diri Yang Diutus Oleh Bapak Yaitu Yus Kristus Sebagai Anak Allah Sebagai Anak Manusia Tengah Tengah Dunia Ini Jadi Kita Tidak Menyembah Ada Tiga Allah Apakah Lebih Dari Tiga Tidak Allah Itu Esa Ya Eloah Itu Esa Tunggal Oke Tetapi Dia Menyatakan Diri Dalam Pribadi Bapak Anak Dan Rokudus Bapak Anak Rokudus Jangan Dihitung Dengan Matematika Keliru Lagi Salah Lagi Ya Oke Nah Oke Kita Lihat Saya Baca Roma Sepuluh Tadi Kembali Kepada Kitab Roma Roma Sepuluh Saya Baca Tentang Bangsa Israel Sebagai Penutup Ini Sorry Kalau Saya Tidak Mengajak Untuk Undang Bergabung Sorry Banget Sorry Banget Oke Saya Menyampaikan Kiranya Rokudus Yang Menjama Hati Kita Menjama Pikiran Kita Bagi Yang Belum Percaya Bagi Yang Percaya Himan Semakin Ditugukan Engkau Menjadi Saksi Tuhan Kapanpun Dimanapun Dalam Situasi Apapun Beritakan Injil Saya Melihat Orang Yang Dari Kecil Sudah Menjadi Orang Kris Semper Besar Tidak Keberanian Untuk Saksi Datang Yesus Tetapi Ex Agama Lain Saya Lihat Di TikTok Di Youtube Sudah Berani Sekali Untuk Bersaksi Tentang Yesus Luar Biasa Ya Ada Namanya Ibu Hana Ada Nama Lina Wijaya Ada Namanya Rita Jamal Dari Padang Luar Biasa Mereka Beraninya Bersaksi Tentang Yesus Luar Biasa Tidak Takut Sama Sekali Kita kembali Roma 10 Ayat Yang 1 Sampai 3 Ini Roma 10 Ayat 1 Sampai 3 Katakan Bini Saudara Saudara Kerinduan Hatiku Dan Doaku Kepada Allah Ialah Supaya Mereka Diselamatkan Ini Perkataan Paulus Perkataan Paulus Tentang Bang Israel Karena Dalam Konteks Ini Dia Bicara Kepada Bang Israel Judul Keselamatan Bangsa Bangsa Lain Dan Kesesatan Orang Israel Kesesatan Orang Israel Oke Saudara Saudara Keren Hatiku Dan Doaku Kepada Tuhan Ialah Supaya Mereka Mereka Ini Bangsa Israel Supaya Apa Supaya Mereka Diselamatkan Nah Kalau Itu Berarti Pengertiannya Belum Diselamatkan Belum Diselamatkan Oke Nah Sebab Aku Dapat Memberi Kesaksian Jadi Rasul Paulus Ini Mau Mengatakan Memberikan Kesaksian Tentang Bangsa Israel Tentang Mereka Bahwa Mereka Sungguh Sungguh Giat Untuk Allah Jadi Paulus Ini Menyaksikan Bangsa Israel Itu Sungguh Sungguh Giat Untuk Allah Sungguh Giat Beribadah Sungguh Giat Melakukan Peraturan Peribadah Dalam Perjanjian Lama Mereka Dibadah Allah Sungguh Giat Membacakan Taurat Kepada Keturunannya Kepada Anak Keturunannya Sekarang Yang diperintahkan Itu Harus Menyampaikan Berulang Ketika Ketika Berdiri Ketika Berjalan Dimana Ketika Berada Harus Berulang Menyampaikan Kasih Tuhan Alam Dengan Segerap Hatimu Dengan Segerap Jiwamu Demikian Juga Mengasih Sesama Manusia Seperti Mengasih Dari Sendirimu Dan Tidak Ada Alah Selain Dari Allah Yang Esa Itu Harus Berulang Disampaikan Giat Bagus Dan Harus Jangan Percah Kepada Tuhan Tapi Engkau Tidak Pernah Sungguh Sungguh Giat Untuk Allah Harus Diragukan Itu Sebab Oleh Karena Mereka Tidak Mengenal Allah Oleh Karena Mereka Tidak Mengenal Allah Tidak Mengenal Kebenaran Allah Maksud Tidak Mengenal Kebenaran Allah Dimana Yes Kristus Yang Sudah Hadir Tengah Tengah Mereka Kalian Katakan Pikiran Mereka Masih Ditutup Oleh Jaman Jaman Ilah Ini Atau Mereka Menutup Diri Karena Mereka Menyakini Mereka Penyembah Penyembahan Monogami Maksudnya Monotismi Bukan Monotismi Penyembah Hanya Allah Satu Tidak Mungkin Ada Allah Yang Lain Apalagi Yesus Oke Oke Nah Kebenaran Allah Dan Berusaha Ini Bahaya Disini Ya Menolak Kebenaran Di dalam Kristus Karena Berusaha Menderikan Kebenaran Mereka Sendiri Jadi Mereka Merasa Mereka Benar Ya Dengan Allah Yang Mereka Percaya Sehingga Menolak Yang Lain Dan Itu Terjadi Saat Ini Bukan Saja Bangsa Israel Mereka Menganggap Mereka Sudah Ada Di Jalan Yang Lurus Bahkan Ada Yang Masih Mencari Cari Jalan Lurus Dan Berdoa Supaya Menemukan Jalan Yang Lurus Padahal Sudah Ada Di Depan Mereka Namanya Yesus Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Kata Yesus Ya Lalu Katakan Mereka Tidak Takluk Kebenaran Allah Mereka Lebih Takluk Kepada Kebenaran Mereka Sendiri Padahal Sebenarnya Kalau Kita Lihat Ya Tuhan Yang Sudah Berbicara Kepada Adam Abraham Isa Ya Jakob Musa Itulah Tuhan Yang Berbicara Kepada Kita Saat Ini Dan Sejamannya Yesus Waktu Datang Pun Rahmat Tuhan Telah Datang Apa Yang Dibuatkan Oleh Kitab Yes Saya Bahwa Akan Datang Ya Yaitu Yesus Kristus Sudah Dikatakan Dia Sudah Ada Dibat Mereka Ditolak Mengapa Karena Belum Diberikan Pengertian Pemahaman Dan Terjadi Sampai Saat Ini Bahaya Sekali Ya Oke Jangan Kembali Kita Menjadi Orang Kristen Yang Hanya Ikut Menjadi Kristen Tapi Kita Tidak Maham Pahami Apa Apa Terima Makasih Makasih Opung Leora WG Makasih Stenis Seum Apa Ini Aduh Terima Kasih Lung Semasa Enggak Bisa Sebut Tersatu Ya Oke Jadi Marilah Orang Kristen Kita Memahami Kristen Itu Atas Dasar Pemahaman Yang Baik Dan Benar Ya Baik Dan Benar Yaitu Yang Dibangun Atas Dasar Pemahaman Yang Benar Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Sehingga Kita sudah memahami Dengan Penerangan Roh Kudus Dengan Pengertian Daripada Tuhan Sehingga Menyatu Dengan Hati Kita Hidup Kita Maka Kita Bukan Hanya Percaya Kepada Kristus Tapi Kita Menerima Dia Sebagai Tuhan Untuk Selamat Kita Dalam Kehidupan Kita Dan Kita Terus Mengikut Dia Dan Segala Situasi Kondisi Apapun Kita Kita Percaya Kepada Dia Sekalipun Ada Godaan Ya Godaan Untuk Memiliki Suami Yang Tidak Seiman Istri Yang Tidak Seiman Karena Dia Punya Harta Dia Punya Uang Atau Godaan Untuk Menerima Jabatan Asal Kita Mempertarukan Iman Kita Dia Tidak Itu Tidak Pernah Terjadi Ketika Memiliki Pengenalan Yang Benar Akan Kristus Dan Sudah Dijama Oleh Roh Kudus Sekali Yesus Hari Ini Yesus Esok Yesus Selama Lamanya Yesus Dialah Tuhan Wow Luar Biasa Karena Itu Percaya Percaya Dan Menerima Dia Bagian Dari Menerima Itu Kata Dari Percaya Kasih Ilustrasi Ilustrasi Ini Air Minum Ini Air Minum Ya Percaya Enggak Kalau Air Minum Ini Bisa Menghilangkan Rasa Haus Kita Pasti Percaya Kita Haus Kita Lihat Air Minum Kita Percaya Kita Percaya Dengan Menggunakan Pikiran Kita Dan Percaya Karena Itulah Kebutuhan Kita Supaya Menghilangkan Rasa Haus Kita Percaya Ketika Sedara Sebatas Percaya Hanya Sebatas Percaya Ini Menghilangkan Rasa Haus Pertanyaan Saya Rasa Haus Sudah Hilang Belum Rasa Haus Sudah Hilang Belum Belum Jadi Percaya Ada Tindakan Dan Tindakannya Sekali lagi Karena Tuhan Ya Kita Sudah Dituntun Kepada Keselamatan Di dalam Kristus Yesus Untuk Percaya Dari yang Tidak Percaya Menjadi Percaya Nah Rasa Menghilangkan Saya Bukan Hanya Percaya Bahwa Ini Menghilangkan Rasa Haus Saya Saya Harus Minum Ini Keserat Haus Wah Saya Rasakan Saya Alami Jadi Jangan Hanya Sekedar Percaya Tapi Kita Harus Mengalami Kristus Di Dalam Kehidupan Kita Bapak Ibu Bro Hanya Itu Itu Ya Nah Jangan Lihat Yesus Itu Hanya Sebagai Pembuat Mujizat Jangan Tidak Demikian Oke Baik Sampai Ketemu Tuhan Berkati Shalom Oke Baik Hari Kita Terima kasih Semuanya Selamat Malam Shalom Selamat Kita Sampai Disini Dulu Kita Nanti Kita Lanjutkan Lagi Kesempatan Berikutnya Yoke Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Berfirman Hari ini Biarlah Setiap Mendengar Diberkati Dengan Kebenaran Firman Amba 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 Hanya terbatas Menyampaikan Dengan Kata Kata Tetapi Biarkanlah Roh Kudus Yang boleh Bekerja Amin Kitanya Oh Oh Kenapa Begini Kenapa Begitu Yes Terima Kasih